Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level pada video kali ini Saya masih akan membahas saham yang di request untuk periode tanggal 14 sampai 20 Januari 2024 Sekali lagi, terima kasih antusiasmennya karena requestnya di minggu ini itu terbanyak yaitu 36 saham Namun mohon maaf, saya hanya bisa membahas 5 sampai 6 saham yang terbanyak teman-teman ya Dan saya sudah membahas saham Jepva, Asi, Brice, dan Sake untuk Harum ini saya sudah bahas untuk portal 3-nya Silahkan teman-teman bisa klik search aja di Youtube ya, analisa saham Harum naik level gitu ya, keywordnya Hari ini saya akan membahas saham SCCO yang di request oleh 2 orang Oke, hari ini tanggal 26 Januari ya, harga sahamnya Rp. 95.75 Ini adalah SCCO atau Supreme Cable Manufacturing and Commerce Seperti biasa, nanti kita akan membahas saham ini dari 5 parameter Yang pertama kita cek kinerja harga sahamnya sejak IPO Kemudian 10 tahun terakhir seperti apa Kemudian dari fundamentalnya kita cek ini perusahaan apa Kinerjanya seperti apa Valuasinya seperti apa Pembagian dividenya selama ini seperti apa Dan kesehatan finansialnya bagaimana Kemudian dari seasonality, biasanya 10 tahun terakhir saham ini naik atau turun di bulan-bulan apa saja Kemudian secara bandaramologi nanti kita cek struktur kepemilikan sahamnya Peran investor asing di pergerakan saham ini Kepemilikan retailnya seperti apa Perpindahan struktur saham setahun terakhirnya bagaimana Dan pola saham untuk date-nya seperti apa Dan nanti secara teknikal kita akan bahas pola teknikal saham Kira-kira ke depan arah harga sahamnya akan kemana Oke, kita mulai saja dari IPO Ini performance-nya dari IPO sejak 1982 Dengan IPO price-nya 1100 Tidak pernah ada stock split maupun reverse Adanya bonus dividen Jadi kalau teman-teman beli sejak IPO dan dibiarkan saja sampai saat ini Sudah naik Asetnya teman-teman menjadi naik 870,5% Di harga saat ini Kemudian kalau kita cek kinerja 10 tahun Kinerja harga sahamnya Ini rata-rata sedang floating profit teman-teman Hanya 3 tahun yang lalu yang sedang floating minus Dan 1 minggu yang lalu sedang floating minus Untuk 10 tahun ini beggar Di tahun 2024 sendiri sudah naik 16,77% Sampai hari ini ya 1 sampai tanggal 26 Januari Terendahnya pernah di 8.000 dan tertingginya pernah di 11.700 Nah ini adalah Supreme Cable Manufacturing and Commerce SCCO Atau biasanya dipanggil PT. Suchaco ya Suchaco Ini webnya Ini di ITX Belum terregister ya Ini saya kasih manual www.suchaco.com Kalau teman-teman pengen lebih tahu tentang perusahaan ini Ya dia bidang usahanya industri kabel Subindustrinnya komponen dan peralatan kelistrikan Ini pemegang saham utama PT. Suchaco Ya jadi ada PT. Tutulan Sukma Ini orang-orang di belakangnya Ya lewat PT. Tutulan Susukma dan lewat PT. Moda Sukma Ini merupakan pengendali dibat daripada PT. Suchaco Kemudian ada Furukawa Elektrik Jepang Dan ini adalah masyarakat 24,96% Kemudian ini adalah entitas anaknya teman-teman ya Jadi punya 2 anak usaha Setia Pratama Lestari Kemudian ada Supreme D. Colux Ini buat melamin Kemudian ini membuat Pelet Crosslink Polyethylene Dan PVC Saya kurang paham juga ya Kemudian punya perusahaan asosiasi ya Tembaga Mulia Semanan TBK Ini listing di pursa juga ya TBK Kode tikernya itu TBMS ya TBMS ya Tembaga Mulia Semanan Jadi ini asosiasi ya Kemudian ini adalah produk-produknya Ya ada AirPod Lightning Cables Building Wire Flexible Cables Ya ini ya teman-teman bisa ada Low Voltage Low Voltage Low Voltage Kemudian ada Solar Cable juga Saya juga kurang paham dunia perkabelan teman-teman ya Ini ada Fiber Optic Cable Telecommunication Cable Intinya ada kabel untuk listrik Ada kabel untuk Apa ini Kayak internet gitu lah ya Kayak internet Itu berbeda Ya ada Railway Cable Oke Kita cek di Laporan keuangannya Penjualannya Dia ada Memang paling utama adalah kabel Kemudian ada insulation ya teman-teman ya Ini ya semacam instalasi kelistrikan lah ya Untuk Untuk Apa apa Pemisahan kabel gitu ya Panas atau Seperti itu ya Saya juga kurang paham Intinya insulation ini Kayak isolasi gitu lah ya Supaya listriknya tidak Menyebar kemana-mana gitu ya Ini juga ada 186,7 miliar Mungkin buat teman-teman yang tahu listrik Bisa menjelaskan lebih bagus ya Daripada penjelasan saya Insulation ini ya Saya cuma tadi searching di Google Dan memahami artinya seperti itu Ya kemudian ini adalah Rincian pendapatan yang melebihi 10% daripada penjualan ya Ini ada berilasi Ada Kapel Indomurni TBK Ini juga TBK Ya Kode tikernya di Bursa Efek Indonesia adalah KBLM Ya ini 21,23% Lumayan besar Si Balek Ini juga 23% Cukup besar Si Balek Paul lagi Cukup besar Dan ada pihak ketiga Itu PT PLN ya Pasti ya PT PLN ya Pasti butuh kabel banyak Ya dan ini Relasinya adalah Mempunyai pemegang saham Dan manajemen yang sama Dengan grup Ya jadi manajemennya itu Ada yang sama Ada rangkap jabatan Dan pemegang sahamnya Juga sama Nah sebelum masuk ke kinerja perusahaan Di sini ada Corporate action yang cukup menarik Yaitu stock split Teman-teman ya Dimana setelah pengumuman stock split Harga sahamnya langsung terbang Ya ini stock split nya 1 banding 4 Jadi teman-teman kalau misalnya sudah pegang saham ini Misalnya punya 100 lembar saham Ya nanti ketika stock split Tanggal menjadi 400 lembar saham ya Dibagi 4 Harganya pun akan dibagi 4 ya Ini pengumuman stock split nya Nanti akan jadwalnya Diumumkan tanggal 4 Maret Ya Akhir perdagangan Dengan nilai lama Itu 7 Maret Nah nanti tanggal 8 Maret Sudah menggunakan nominal baru Yaitu yang sudah dipecah menjadi 4 ya Tanggal 8 Maret Kemudian ini di pasar tunai nya 14 Maret ya Di pasar tunai Biasanya kan kita taunya di pasar reguler aja ya Gak di pasar tunai Ya ini RUPS nya ya teman-teman ya Dan ini juga sudah disetujui oleh bursa ya teman-teman ya Stock split nya Dimana tadi ya Sudah disetujui sama bursa Tanggal berapa ya Saya lupa ya Mungkin saya gak cantumkan disini Oh ini dia Tanggal persetujuan prinsip bursa efek Indonesia ya Tanggal 22 Desember sudah disetujui Nah stock split ini bagaimana efeknya ke saham Tentu saja akan bagus Karena sahamnya pasti akan lebih liquid Dan harganya lebih terjangkau Artinya akan lebih atraktif lah ya harga sahamnya ya Dan nanti kita lihat Apakah saham ini berakhir akan naik atau turun setelah atraktif ya Kita akan lihat dari fundamental nya Kinerja fundamental dan bandarmologi nya Oke kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman Kalau kinerjanya ini jangka panjang naik ya Sebenarnya sudah kelihatan ya Kalau dari IPO Jadi kalau dari harga IPO Kemudian harga saat ini itu naik Ya naik ratusan persen Sudah pasti prinsipnya pasti Bertumbuh ya Bagus fundamental nya Ya namun kalau kita lihat Laba kotor ini fluktu aktif teman-teman ya Sempat naik kemudian ini turun lagi Laba usaha nya juga sama Sempat naik turun lagi Laba bursa nya juga sempat naik dan turun lagi Nanti saya akan jelaskan kenapa Ya ini pendapatannya untuk annualize 2023 Dipredisi naik meskipun belum setinggi 2019 Jadi ini bukan all time high performance nya Pernah di 5,7 triliun Ya ini hanya 5,6 Dan namun labanya Ini naik ya dibandingkan 2021 dan 2022 Nah kalau kita lihat dari struktur pendapatannya 10 tahun terakhir Ini sempat naik di 2016 Ya kemudian turun lagi ya Nah kalau seperti ini kenapa ya Kalau bisa turun Ini turun ya 2021 turun 2022 turun padelan covid nya disini Namun turunnya di 2021 dan 2022 Namun ini sudah mulai kembali lagi pulih ya Ke rata-ratanya Nah karena penyebabnya adalah Harga bahan baku nya teman-teman Jadi kabel ini kan bahan baku Utamanya kan aluminium Dan tembaga Nah aluminium dari 2021 sampai 2023 ini Ada perang Rusia Ya dan Ukraina sempat naik kan Harga komoditas Nah ini berimbas juga ke Harga bahan baku dan Nggak cuma harganya ya Suplai pengirimannya juga jadi sulit Ini untuk aluminium dan untuk tembaga ya Tembaga bahkan di 2020 sudah mulai beranjak naik ya Namun 2021 naik lagi lebih tinggi Dan kalau kita lihat di 2023 ini sudah mulai stabil dan landai turun sedikit demi sedikit Sehingga tadi performance nya sudah mulai naik ya teman-teman ya Dan ini juga sama ini juga mulai stabil dan cukup melandai ya Turun-turun sedikit demi sedikit Ya sehingga tadi performance nya dia membaik teman-teman ya Kalau kita lihat disini 2023 sudah kembali meskipun nggak sebaik di tahun sebelumnya ya Ini sudah membaik ya Mestinya ditutup lebih bagus daripada 2021 dan 2022 Namun harusnya tidak lebih baik daripada 2020 ya Ini masih di bawah 2020 teman-teman ya Oke Kemudian kita cek lagi Nah ini pendapat tasa nominalnya Untuk 9 bulan pertama di tahun 2023 ini naik 4,5% Labo kotornya naiknya cukup signifikan Ya 77,4% dibandingkan tahun lalu Ya tadi ya sudah disebutkan karena harga bahan bakunya memang Apa Turun kalau kita lihat pendapatannya naik 4,5% Namun beban pokok penjualnya naiknya cuma 0,7% ya Jadi labo kotornya impactnya besar ya Kenaikannya dan labo usahanya juga Naiknya cukup signifikan ya Kemudian penghasilan beban lain-lainnya ini juga turun Ya Turun dari 7,4 ke 4,4 Ya kemudian kalau kita cek dari Labo bersihnya naiknya hampir 2 kali lipat Ya 102 ke 198 ya Naik 94% Nah kalau kita cek dari valuasinya PBV kalau kita lihat ini sekarang ada di 0,4 Dimana saat ini adalah harganya Bukan paling rendah namun di bawah rata-rata cukup jauh ya Rata-ratanya 0,78 Ini terendahnya pernah di 2022 Pernah 0,37 Teman-teman ya Pernah 0,37 Sekarang sudah naik 0,4 Itu pun karena kemarin ada isu stock split ya Naiknya cukup tinggi Ya nanti kita lihat Grafiknya di technical ya teman-teman ya Jadi naiknya cukup tinggi Hanya beberapa hari yang lalu teman-teman ya Kalau misalnya belum naik ya Maksudnya ini adalah PBV terendahnya Ya Kemudian kalau secara pairnya Ini juga masih di bawah rata-rata Dimana pair saat ini ada di 7,5 Dan rata-ratanya ada di 8,4 Ya kalau kita lihat ini pairnya sudah cukup membaik Ya ini sempat meninggi pairnya Karena tadi 2021 dan 2022 Sekali lagi itu karena harga bahan bakunya naik ya Jadi pairnya naik Ya jadi kelihatan mahal Ini sudah kembali Ini sudah pulih lah Sudah on track Seperti tahun-tahun sebelumnya Nah untuk earning yield sendiri Ini rata-rata ada di 14,2 Jadi rata-ratanya ini di harga wajarnya mendekati murah ya Di harga wajar mendekati murah Murah itu 15 Ini pernah di atas 15 ya Tahun 2016 Ini pernah di atas 20% earning yieldnya Jadi waktu 2016 ini harganya murah ya Namanya murah Kemudian 2017 dia kembali ke harga wajarnya Ini naik lagi ke murah Ini kembali ke harga wajarnya Dan ini sekarang adalah mahal ya 2022 pernah mahal Karena Kenapa kok berubah jadi mahal Bukan karena harganya naik Tapi karena performance-nya turun Ya jadi valuasi itu seperti itu ya Harganya tetap Harganya itu kalau kita lihat nanti tidak kemana-mana Sebelumnya dia ranging saja Selama bertahun-tahun Namun karena kinerjanya turun Sehingga harga wajarnya jadi turun ya Earning yieldnya jadi turun Ya jadi saat ini masih di range harga wajarnya Kemudian kalau untuk dividen Ini rutin membagikan dividen teman-teman ya Rutin membagikan dividen dengan yieldnya Imbalasi ini lumayan ya 1 sampai pernah ini 5% 4% gitu ya Tadi karena earning yieldnya memang kadang-kadang tinggi ya Waktu earning yield paling tinggi 2016 Berarti itu ya membagikan berapa nih 4,64% ya 4,6% yieldnya semakin tinggi ya teman-teman ya Oke nah bagaimana untuk tahun 2024 nanti Ini estimasinya EPS-nya 1279 ya Akan membagikan 300 teman-teman ya 300 Estimasi saya sama dengan 2020 300 Di harga saat ini itu dapatnya 3,1% Nah ini yang cukup menarik ya Kesehatan finansialnya Untuk quick ratio-nya ini bagus ya Di atas 2 selalu di atas 2 Selalu di atas 2 Bahkan mendekati 4 Current ratio-nya lebih bagus lagi Ya rata-rata 4 selalu di atas 4 ya Hanya 2020 saja Tiap to equity ratio-nya 0 Dan kalau kita lihat ya Secara jangka panjang ya teman-teman ya Dari 2010 ini Di atas 2 equity ratio-nya 1 Ya semakin lama semakin turun Jadi bagus ya Dia bisa menghilangkan hutangnya Dalam waktu 13 tahun terakhir Sekarang dari 2020 Sudah tidak memiliki hutang sama sekali Nah untuk seasonality Kalau kita lihat Di Januari ini biasanya turun teman-teman ya Namun karena ada isu Stock split tadi Jadi naik 16,7% ya Nah ini biasanya naiknya di bulan Yang di atas 60% itu di bulan Februari Mei Ya kemudian Desember nih ya Biasanya naik Ya namun karena ada isu stock split disini Dia langsung naik 16,77% Nah untuk bandara loginya Ini tadi sudah disebutkan di awal juga ya Dari yang dimiliki oleh masyarakat Itu ada yang 9,26% ini Masih skriples ya Jadi mungkin Punya sahamnya masih bentuk surat berharga gitu ya Belum bentuk digital Ya ini mungkin belinya sudah lama sekali Ya waktu belum digital Kemudian belum dirubah ke digital ya Masih bentuk surat berharga Nah ini peran investor asing di saham ini Kalau kita lihat sejak Agustus Ini partisipasinya mulai naik Desember juga mulai naik Januari turun lagi ya Jadi sebenarnya tidak terlalu diperhatikan juga ya Karena tidak terlalu Tidak terlalu berimpak ya Korelasinya juga Kisaran 1 sampai 2 Tidak pernah di atas 2 Jadi bisa dihabilkan saja Kalau kita cek ke pemilikan retailnya Sejak Desember ke Desember ya Untuk setahun pertama Ini jumlahnya sedikit ya Masih sedikit ya Nah nanti kalau misalnya Sudah stock split mungkin akan bertambah banyak Sayangnya stock splitnya 1 banding 4 ya Harusnya langsung 1 banding 10 aja ya Supaya harganya Lebih kecil ya 900 atau 1 banding 20 gitu ya Jadi 400 harga sahamnya mungkin lebih atraktif ya Ini setahun terakhir Year on year naik 164 orang Dan kalau kita lihat rata-rata per holdernya Disini 63 sampai 65 juta Setahun terakhir tambah 164 orang Dimana average per sharenya naik Value nya naik Jadi yang bertambah ini setahun terakhir Lumayan besar ya 164 orang masuk ke dalam Rata-ratanya 81,1 juta rupiah Dan kalau kita lihat dari November ke Desember Ini naik Namun rata-ratanya turun Yang masuk ini kecil-kecil teman-teman ya Kecil-kecil ya Di bawah rata-rata Rata-ratanya 65,8 Yang masuk per orangnya hanya 7,6 juta Jadi dia value per holdernya jadi turun Oke jadi kurang masih belum ya Belum cukup menarik Karena jumlah holdernya masih sedikit Namun nanti kalau sudah stock split kita akan lihat Apakah lebih atraktif atau tidak ya Dengan harga mungkin estimasi Kalau misalnya 10.000 ya 2.500 ya Kalau misalnya jadi ke 10.000 ya Nah kalau kita cek struktur Perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ya Kita lihat dari jumlah lembar sahamnya 205 juta Yang scriptless hanya 16,5% tadi ya Jadi bertambah juga Saya tidak mengerti yang mengubah Menjadi scriptless siapa Yang jelas kalau kita lihat disini Investor retail lokal masuk di terakhir-terakhirnya Cukup masif Ya berdapat barangnya dari siapa Dapat barangnya dari lokal korporate Dimana yang memiliki saham paling banyak Ya jadi sedang terjadi distribusi di terakhir-terakhir ini teman-teman ya Harganya naik Investor retail mungkin agresif membeli Kemudian dia korporate melayani Dan ini yang asing juga jualan disini teman-teman ya Investor asing juga jualan dari 4% menjadi cuma 1,5% Jadi mungkin bisa saja exit gitu ya di saham ini ya Kemudian kalau kita cek Bantarmologinya untuk bulan Januari ini Kita lihat disini juga buang barang ya Jadi begitu ada pengumah stock split Harganya langsung naik dan dia buang barang disini ya Disini turun Kemudian dia buang barang disini ya teman-teman ya Kita lihat dari tanggal 1 sampai 26 Januari Big distribution Broker FS yang buangnya cukup banyak 1,3 miliar Namun yang beli ini Ternyata ya bukan broker-broker retail ya Ternyata yang beli ya Jadi mungkin Menggunakan nama personal namun besar ya Brokernya bukan broker yang biasanya dipakai retail Oke sekarang kita akan masuk ke Technical-nya teman-teman ya Kalau kita lihat ini sebenarnya lama Kalau lama ini dia ranging aja ya Sahamnya memang membosankan ya Membosankan turun pelan-pelan Nah ini tiba-tiba naik kayak gini Kemudian dia turun lagi ya Tiba-tiba naik kayak gini Turun lagi Karena memang likuiditasnya kecil Ini terakhir-terakhir aja Jadi 483 juta per hari Karena memang ada Tadi ya ada pengumuman stock split Kalau enggak ya kecil sekali ini sehari ya Jadi Seperti itu Nah kira-kira harga sahamnya kan kemana ya Kedepannya ya Melihat Melihat tadi Sorry Melihat tadi dari fundamental Kemudian akan ada aksi korporasi Stock split Nanti di bulan Maret Ya Jadi harganya mungkin akan dijaga disini dulu Ya akan dijaga Namun dalam jangka panjang Kemungkinan dia akan naik Teman-teman ya Karena ini memang perusahaan bagus Kinerjanya Jangka panjang naik terus Memang labanya naik turun Berdasarkan harga tembaga dan aluminium Namun ya Namanya kabel Pasti dibutuhkan ya Di Indonesia Semakin banyak pembangunan Kabel akan semakin dibutuhkan Ya Kalau kita akan naik ya Jadi Sebelum stock split Saya yakin dia harganya Tidak akan kemana-mana ya Mungkin Dia akan berkisaran disini aja 10.100 Ya Kembali lagi Nanti setelah stock split Dia mungkin akan naik Temen-temen ya Dia akan bisa naik Ke 11.600 Atau Sementara 11.600 Kalau dibagi 4 Mungkin nanti 2.900 Temen-temen ya Nanti Setelah stock split Harganya mungkin bisa mencapai 2.900 Atau kita bulatkan 3.000 lah ya Seperti itu ya Ini saya tulis aja disini Nanti 2.900 Biar ingat nanti Kalau misalnya Sudah stock split Saya review lagi Nggak lupa ya 2.900 Oke 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 Sekarang kita terakhir Akan masuk ke Resumnya Temen-temen ya Untuk kinerja jangka panjangnya Tadi naik Kinerja jangka panjangnya Juga naik Valuasi masih di harga wajarnya Rutin bagi dividen Forecastnya 3.1% Berpotensi naik Di atas 60% Di bulan Februari Mei dan Desember Jadi bulan depan Namun Karena Januari ini Sudah naik tinggi Karena ada stock split Ya mungkin nanti Maret ya Setelah Maret ya Mungkin Mei Dan Desember Nanti bisa naik lagi Untuk bandar homologinya Tadi Desember ke Desember Sedang distribusi 1-26 Januari Juga sedang ada distribusi Ya untuk teknikalnya Ini ranging aja Di 8.000-10.100 Ya sampai nanti Stock split Mungkin baru akan ada Gerakan yang cukup berarti Dan Semestinya arah harga sahamnya Pastinya naik ya Karena ini perusahaan Bagus Dan bandar homologinya Nanti kalau kita cek Juga Menuju bagus ya Karena stock split ya Dan terakhir disclaimer Teman-teman ya Jadi analisa yang saya Bagikan di Youtube ini Adalah analisa saya pribadi Yang tentu saja Juga bisa salah Ya jadi ini bukan Ajakan jual Atau beli saham SCCO Silahkan teman-teman Tetap wajib Melakukan analisa sendiri Sebelum membeli Atau menjual saham SCCO Jadikan video saya ini Hanya sebagai Second opinion saja Untuk melengkapi Atau Memantapkan Hasil dari analisa Teman-teman sendiri Untuk mengambil keputusan Investasi Sampai disini dulu ya Analisa saham SCCO Semoga bisa bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video yang Berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya